Hari ini, yaitu dari Exodus pasal yang ke-16. Exodus, kita keluaran pasal yang ke-16, kita membaca ayat 2, 3, lalu 11-20. Keluaran pasal 16, ayat 2, 3, 11-20. Saya akan membacakan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu kita membaca dari 11-20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduin-duin burung puyuh yang menutupi perkemaan itu dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemaan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Tuhan, dan pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemana, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, maaf, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini, engkau menenangkan hati dan pikiran kami, engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga tidak ada satu orang pun yang Tuhan melalui, tapi engkau memberi berkatmu kepada setiap daripada kami. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi boleh datang beribadah, dan kami rindu boleh menikmati keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan kebenaran Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Berkati hambamu Tuhan melayakan, memberikan kasih karunia. Berkati siap kami yang merenungkan dari awal sampai dengan akhir kebaktian ini. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah mengikuti Renungan Malam Giri Kelapa Gading, kita sudah membahas tema yang berkaitan dengan roti, berkaitan dengan perjamuan kudus ini sejak dari minggu lalu. Mulai dari hari Jumat yang lalu, kita membahas Yohanes pasal 6 yang terkenal itu. Lalu kemudian hari Senin kita membahas dari perspektif cerita ilia yang diberi makan oleh janda miskin, itu di 1 Raja-Raja 17. Dan hari ini kita coba melihat dari perspektif yang lain lagi, yaitu dari keluaran pasal yang ke-16. Juga berurusan dengan roti, ini cerita-cerita yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Sudah bahkan bisa melihat bahwa dari apa yang kita baca di sini, itu lumayan banyak, paralelnya dengan Yohanes 6. Misalnya di dalam ayat 2 yang kita baca di situ, dikatakan di Padanggurun itu segenap jemaah Israel bersungut-sungut kepada Musa. Bersungut-sungut kepada Musa. Sudah membaca di dalam Yohanes 6, orang-orang juga bersungut-sungut. Jadi, ini setelah sekian ratus tahun, sudah lama sekali, ternyata ada yang tidak berubah juga. Umat Tuhan itu suka bersungut-sungut. Bahkan sampai zaman kita sekarang, ini tahun 2002, masih juga tetap sama. Orang itu bersungut-sungut, kayaknya tidak ada perkembangan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, atau bagaimana. Sehingga bagian ini waktu kita baca tetap relevan untuk kita sampai pada hari ini. Bersungut-sungut itu dipakai di dalam istilah Alkitab berbeda dengan meratap. Itu dua hal yang berbeda. Bersungut-sungut dan mengeluh itu dua hal yang lain. Mengeluh, meratap, lamentasi, itu ada tempat. Mas Muri itu banyak sekali, bicara tentang meratap. Kita bisa merespons penderitaan itu dengan meratap di hadapan Tuhan. Itu tindakan iman. Tapi bersungut-sungut itu hal yang lain. Bersungut-sungut itu adalah dosa. Bersungut-sungut itu di dalamnya ada nuansa. Orang itu enggak bersyukur. Orang itu marah. Orang itu menggerutu. Enggak percaya kepada Tuhan. Bahkan menyalahkan Tuhan. Dan sudah bisa baca di dalam bagian ini, memang kalimatnya sinis. Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kurang ajar ya kalimat seperti ini. Sudah tahu artinya mati oleh tangan Tuhan itu apa sih maksudnya? Mati oleh tangan Tuhan itu kalau di dalam keluar itu artinya ya itu. Kena tulah itu loh. Itu mati oleh tangan Tuhan. Mesir itu mati oleh tangan Tuhan. Karena itulah yang mereka alami ya. Lalu kemudian ditenggelamkan di laut. Itu mati oleh tangan Tuhan. Jadi orang ini bilang mendingan saya mati ya oleh tangan Tuhan. Sama seperti orang-orang Mesir itu. Mati oleh tangan Tuhan. Tapi kita matinya di dalam keadaan duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Apa sih yang ada di sini ini ya? Yang ada di sini adalah yang penting itu adalah kebutuhan jasmani saya. Tuhan menyertai kek. Tuhan ada bersama saya lah. Tuhan memilih saya lah. Tuhan mengasihi saya. Itu gak penting. Yang penting adalah ini loh. Perut saya kenyang. Urusan saya ekonomi. Kesehatan saya. pekerjaan saya. Ya ini yang penting. Kuali berisi daging. Makan roti. Apa artinya bicara tentang Tuhan? Menyertai lah. Tuhan mengasihi lah. Tapi kuali kosong. Apa gunanya? Gak makan daging. Percuma kayak begini. The only thing that matters itu adalah my physical needs. Itu adalah satu-satunya yang saya paling perlu. Roti dan daging. Sudah. Mau silah Tuhan? Ya boleh lah. Itu add on. Add on. Add on. Kita bukan orang atis. Kita orang beragama. Kita orang Indonesia. Silah pertama tentang ketuhanannya Maha Esa. Maka ada baiknya kita beragama dan datang ke gereja. Tapi. Tapi sebetulnya orang gak betul-betul tertarik dengan Tuhan. Yang orang tertarik adalah kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bahkan datang kepada Tuhan untuk kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tuhan itu adalah cuma numpang lewat. Tuhan cuma vehicle. Tuhan cuma kendaraan. Goal di dalam kehidupan adalah kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mirip ya. Mirip sekali dengan Yohanes pasal 6 kalau sudah baca. Yohanes pasal 6 mereka juga makan kenyang. Dikenyangkan oleh Tuhan. Tapi waktu Yesus memperkenalkan dirinya. Self disclosure. Akulah roti hidup. Gak tertarik orang-orang itu. Gak tertarik. Kenapa? Ya karena bagi mereka yang penting adalah perut kenyang. Kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Itulah yang mereka pikirkan. Sampai sekarang. Tahun 2002. Apakah berubah? Tidak juga. Orang gak tertarik juga dengan Tuhan. Mendingan mati sekalian. Ini kurang ajar sekali ya kalimat seperti ini. Orang itu gak sadar ya. Apa artinya mati oleh tangan Tuhan. Itu apa artinya? Gak ada perasaan takut sama sekali. Yang mereka lebih takut adalah kalau kuali gak ada dagingnya. Itu yang mereka lebih takut. Yang mereka lebih takut adalah kalau mereka makan gak bisa sampai kenyang. Itu mereka lebih khawatir. Mereka lebih takut. Mereka gak khawatir. Mereka mau mati di dalam tangan Tuhan. Mati oleh tangan Tuhan. Seperti bangsa kafir. Seperti Mesir. Gak penting. Itu juga gak apa. Yang penting kuali. Yang penting dapur saya ini ngepul. Itu yang penting. Buta rohani ya saya orang-orang seperti ini. Kalimat berikutnya ya saya. Somehow lebih masuk akal kalau sudah baca ya. Sebab kamu membawa kami keluar ke badan gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Kalau yang ini lumayan ada logikan ya saya. Maksudnya begini ya saya. Mereka ini pikir gak. Kita ini ya susah payah ini ya. Go all the trouble. Went all the trouble. Sudah keluar menyebrang dan sebagainya. Itu kan gak terlalu gampang juga ya. Meskipun ada mujizat dari Tuhan. Tapi terus akhirnya dibunuh juga disini. Lah ngapain kok kayak gini. Ya mendingan disana aja tuh tadi. Sekalian bareng sama orang Mesir gitu. Kalau ternyata dibebaskan ya. Sampai susah payah seperti itu. Sekarang sudah jalan sekian lama. Eh dibunuh juga ternyata. Ya mendingan waktu itu tuh sekalian bareng sama orang Mesir tenggelam. Lebih cepat gitu. Yang ini bener sih suai. Bener ya. Logikannya bener. Tapi ini kalimat yang keliru suai. Karena apa suai? Ya karena ini gak bener sih. Tuhan gak ada niat untuk membinasakan mereka di Padanggurun. Ini gak ada suai. Tidak gitu. Tuhan gak bermaksud untuk membinasakan mereka. Itu pikiran paranoid. Kau paranoid ya suai. Pikiran yang selalu negatif gitu. Pikiran yang gak beriman. Pikiran yang gak percaya. Pikiran yang selalu memberimakan pikiran-pikiran negatif. Sebetulnya Tuhan membawa kita keluar Padanggurun. Untuk kita semua dibunuh. Tuhan gak jahat kayak begitu lah suai. Ini pikiran yang manusia yang jahat. Suai kita sudah pernah bahas bagian ini ya suai. Waktu kita membahas tentang perumpamaan tentang talenta. Tiga hamba. Yang menghancurkan hamba yang ketiga itu apa suai. Pikiran yang jahat tentang Tuhan. Tuhan sebut hamba yang jahat dan malas. Kenapa dia jahat suai. Dia bukan koruptor loh. Bukan loh. Dia lumayan bersih soal keuangan. Oke memang dia gak mengembangkan talentanya betul. Itu semacam pencurian juga sih betul ya. Tapi dia disebut jahat karena apa suai. Karena pikirannya tentang Tuhan itu jahat suai. Orang yang pikirannya tentang Tuhan itu jahat. Itu orang jahat suai. Kita pikiran jahat tentang orang lain aja bisa disebut orang jahat kan. Kalau ternyata orang yang gak seperti itu. Apalagi pikiran jahat tentang Tuhan. Itu dosa yang besar sekali suai. Dan saudara melihat ini orang Israel masuk ke dalam dosa seperti ini. Memang gak bicara tentang Tuhan sih langsung ya. Lewat Musa gitu. Kamu membawa kami keluar ke padang gurun. Tapi sebetulnya yang dihantam itu ya Tuhan. Yang gak dipercaya bukan cuma Musa tapi juga Tuhan sebetulnya itu. Mereka gak sanggup untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang peduli kepada mereka. Tuhan yang take care bahkan kebutuhan mereka. Saudara ini urusan sungut-sungut seperti ini sebetulnya boleh dijawab dengan murka sih gitu. Cocok lah gak apa-apa gitu. Tetapi menarik ya di dalam bagian ini. Kalau saudara membaca di dalam bagian yang tadi bawah yang kita lompat tadi ya. Ternyata Tuhan berkata kepada Musa aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Didengar ya sungut-sungutnya loh. Ini bukan ratapan loh. Kalau ratapan sih ratapan memang didengar betul ya. Keluhan, ratapan, masmur-masmur itu didengar. Itu pasti didengar. Tapi ini sungut-sungut loh. Sungut-sungut sebetulnya gak harus didengar. Tapi ini didengar loh oleh Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Berlimpah kasih setiannya. Mengerti mengakomodasi kekanak-kanaan umatnya. Tapi ini ada badasnya ya. Saudara jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Tapi dalam bagian ini waktu kita membaca indeed memang Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Lalu terus kemudian Tuhan berkata pada waktu senja kamu akan makan daging. Pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Sebelumnya ya di dalam ayat yang di atas itu ya. Ini sudah membaca ayat 9, ayat 10 disitu. Itu ayat 10 dikatakan Harun sedang berbicara kepada segenap jemaah Israel. Lagi tengah-tengah Harun berbicara. Tuhan itu interrupt ya. Tuhan itu langsung menyatakan dirinya di dalam kemuliaan. Ini berarti apa? Memang ini urusannya adalah dengan Tuhan. Bukan urusan dengan Musa dan Harun. Urusannya orang Israel adalah urusan dengan Tuhan. Urusan dengan Harun dan Musa itu cuma perantara. Tapi yang mesti take care ini sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Dan saudara perhatikan bahwa Tuhan disini waktu dia menampakkan dirinya. Dia enggak tunggu Harun selesai bicara ya. Tidak. Tuhan itu berjawab. Tuhan enggak tunggu, sudah, sudah, oke, sudah selesai, oke. Sekarang giliran saya. Yaitu bukan Tuhan. Saudara dan saya mungkin perlu tunggu giliran yang orang lain ngomong. Tapi kalau Tuhan mau hadir, dia hadir kapan saja. Enggak usah tunggu hamba Tuhan, enggak usah tunggu pendeta, enggak usah tunggu siapapun. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir itu Tuhan menyatakan apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Harun boleh saja memberikan instruksi-instruksi. Saya, Pak Jetro, Pak Heru, dan yang lain-lain. Boleh saja saya berkata kepada saudara di Bible Study, di Kotbam, memberikan instruksi-instruksi. Tapi kalau saudara enggak berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, kalau saudara enggak berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, saya khawatir saudara enggak akan pernah bertumbuh. Instruksi manusia itu ada batas saya. Perkataan manusia itu ada batas saya. Musa pun di sini mengatakan, katakan kepada segenap jemaah Israel, dia bicara kepada Harun, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Marilah dekat ke hadapan Tuhan. Inilah hamba Tuhan. Musa enggak mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini sendiri. Aduh, persoalan ini lagi, ini lagi. Sini, sini. Nah ini teknik chapter yang ketujuh kali ini. Chapter ketujuh akan menyelesaikan persoalan ini. Sini, sini, sini. Itu kumpulnya gitu ya. Saya kasih tahu ya kamu. Itu tidak, Musa membawa mereka kepada Tuhan. Pemusisian yang benar ini penting ya. Sudara diundang untuk membawa orang kepada Tuhan. Sudara enggak diundang untuk membawa orang kepada diri saudara sendiri. Seorang hamba Tuhan itu membawa orang ke hadapan Tuhan. Untuk melihat apa? Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan. Inilah yang sungguh-sungguh merubah. Kalau saudara enggak berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam kebaktian. Atau di dalam TA. Atau di dalam doa pribadi. Saat itu dan sebagainya. Ya sudah. Berarti enggak ada perjumpaan apa-apa. Berarti kita enggak melihat apa-apa. Berarti kita ini kaum naturalistik. Cuma mendengarkan instruksi-instruksi manusia biasa. Yang juga berdosa dan penuh dengan kelemahan. Akhirnya kehidupan kita juga enggak bertumbuh. Akhirnya kehidupan kita juga enggak ada perubahan apa-apa. Kenapa? Karena enggak pernah ada perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan. Enggak ada. Enggak melihat kemuliaan Tuhan di balik firman. Enggak melihat kemuliaan Tuhan di balik pekerjaan Tuhan. Enggak melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan berjemaat. Enggak ada bagian itu. Exodus ini sangat mementingkan ini. Salah satu dari tiga poin besar di dalam Exodus. Salah satu adalah ini. Perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan. Dan ini very much related dengan temple theology. Dengan teologi baik suci. Orang di baik suci itu menikmati kemuliaan Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan. Dan inilah yang menyelesaikan. Bukan instruksinya Harun. Bukan perkataan-perkataan yang terus kemudian Tuhan akhirnya interupsi. Dengan kemuliaannya sendiri. Lalu kita membaca di dalam bagian berikutnya. Di dalam ayat mulai dari ayat 11. Dan seterusnya. Ternyata sekali lagi Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging. Pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Tapi sudah perhatikan kalimat ini. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Di satu sisi kita heran, kita kagum. Tuhan itu bisa seorang akomodatif. Tuhan itu ini sungut-sungut. Grumble. Tapi Tuhan masih mengakomodasi. Keinginan mereka makan daging, makan roti. Tuhan mengabulkan. Kita percaya Tuhan sincere disini mengabulkan. Tulus. Tapi saudara perhatikan. Goal itu adalah supaya mereka mengetahui. Bahwa dialah Tuhan. Allah mereka. Saudara dan saya bisa ada kebutuhan. Saudara dan saya bisa ada kepingin itu. Tidak harus selalu salah. Tuhan bisa mengabulkan. Tuhan bisa mengabulkan. Tapi saudara perhatikan. Tuhan mengabulkan lalu apa? Tuhan mengabulkan itu supaya saudara dan saya semakin mengenal Tuhan. Kalau bagian ini tidak ada. Kalau kita tidak semakin mengenal Tuhan. Ya inilah kecelakaan terjadi. Ini sekali lagi ya. Mirip sekali dengan Yohanes pasal ke-6. Yohanes pasal ke-6. Tuhan mengenyangkan mereka. Memang mereka betul-betul perlu makan. Dan Tuhan menyediakan makanan untuk beribu-ribu orang pada saat itu. Dan mereka kenyang. Lalu waktu Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Akulah roti hidup. I am the bread of life. Mereka tidak tertarik dengan pengenalan ini. Mereka tidak mau tahu dengan pengenalan akan Allah. Yohanes mengatakan hidup kekal itu adalah hidup mengenal Allah. Mengenal Bapak yang mengutus anak. Mengenal anak yang diutus Bapak. Itulah hidup yang kekal. Tapi orang-orang ini tidak mau tahu dengan pengenalan akan Tuhan. Yang mereka mau adalah kuali berisi daging dan roti yang dimakan sampai kenyang. Itu terus, itu terus di dalam kehidupannya. Tidak ada pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh. Puter, 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 puter terus di dalam urusan kuali lagi. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupannya. Maka sekali lagi ya. Satu sisi Tuhan mengenyangkan mereka. Tuhan mengabulkan. Dan Tuhan bukan sarkastik. Di sini bukan ya. At least bukan di dalam bagian ini. Mereka diberikan daging. Mereka diberikan roti. Tuhan mengerti. Mereka kepingin. Oke kasih daging. Tidak apa-apa. Kasih daging. Kasih roti. Tetapi perhatikan kalimat itu. Maka kamu akan mengetahui. Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Sudara, kita ada kebutuhan. Sudara ada keperluan. Sudara datang kepada Tuhan. Sudara berdoa. Lalu terus kemudian Tuhan mengabulkan. Ya itu satu hal. Itu satu hal. Tapi apakah saudara semakin mengenal Tuhan. Itu pertanyaan Anda. Apakah saudara semakin mengenal Tuhan. Jangan konyol ya. Saya pasti orang percaya. Saya pasti orang Kristen. Saya pasti orang pilihan. Karena apa? Karena doa saya dijawab. Sudara, setan pun doanya pernah dijawab oleh Tuhan. Jadi setan orang pilihan. Mana ada prinsip itu. Setan kok malekat pilihan. Namanya itu setan. Setan pernah berdoa kepada Tuhan. Dia minta izin supaya bisa mencoba. Sama Tuhan dikabulkan. Jadi dia orang pilihan gitu maksudnya. Ceroboh sekali suwe. Logika seperti itu ya. Saya berdoa. Saya ada pengalaman rohani. Saya berdoa. Doa saya dijawab. Tuhan memberkati saya. Inilah buktinya bahwa saya adalah orang Kristen. Nanti dulu. Apakah saudara mengenal Tuhan. Tuhan itu siapa di dalam kehidupan saudara. Apakah kita tertarik suwe. Untuk semakin hari. Semakin mengenal Tuhan. Semakin dalam. Semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 13. Betul. Akhirnya Tuhan mendatangkan berduyun-duyun. Burung puyuh menutupi perkemaan. Menutupi perkemaan itu berarti banyak. Menutupi sampai covering perkemaan. Lalu selain itu pada waktu pagi. Terletaklah embun sekeliling perkemaan itu. Daging diberikan. Tapi fokusnya di sini. Itu bicara tentang roti ini sebetulnya. Bicara tentang mana. Ketika embun itu telah menguap. Tampaklah pada permukaan padang gurun. Sesuatu yang halus seperti sisik. Halus seperti embun beku. Di bumi. Ini menimbulkan pertanyaan. Apa ini kira-kira? Apa ini? Dan betul. Memang orang Israel ini tanek. Karena mereka juga tidak mengerti. Waktu orang Israel melihatnya. Mereka berkata seorang kepadanya. Apa ini? Apa? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam bahasa aslin. Istilah mana itu muncul dari sini. Apakah ini itu manhu. Manhu terus kemudian bentuk abbreviated. Bentuk pendek. Itu what. What itu adalah man. Mana. Man. Ini apa sebetulnya. Di dalam bagian ini. Kalau sudah melihat ini lebih baik. Cerita di dalam Exodus pasal yang ke-16. Daripada Yohanes 6. Yohanes 6 itu waktu mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu. Mereka kesulitan dengan perkataan. Yesus, akulah roti hidup. Apa ini? Tapi mereka bukan tanek untuk mengenal. Mereka mengatakan ketidakmengertian itu sebagai satu judgment. Sudahlah orang ini gila seperti ini. Jangan-jangan dia ini gak waras ya. Atau kerasukan setan atau apa sih sebetulnya. Tiba-tiba ngomong kalimat. Sudah betul-betul mencukupi kebutuhan saya. Perut saya kosong. Kenyang. Sudah benar yang sini. Malah dia naik-naik ke tempat yang gak jelas kayak gini. Roti hidup lah. Makan dagingnya lah. Minum darahnya dan sebagainya. Kalimat apa ini? Mereka tidak tanek seperti orang-orang di sini. Mereka gak tanek apa itu. Bagaimana itu? Artinya apa? Gak tanek. Mereka pokoknya kasih judgment. Sudahlah kita sampai di sini saja. Sudah gak usah ngomong lagi. Kita sudah kenyang. Yang kita kepingin yaitu bagaimana Yesus itu menjadi raja roti. Bukan dia bicara-bicara kalimat yang gak jelas itu. Apakah ini? Di dalam ketidakmengertian. Di dalam ketidakmengertian. Lalu mereka bertanek. Dan perhatikan. Pertanekan ini. Ini lebih baik. Untuk kita renungkan. Daripada kita tanek pertanaan yang bukan-bukan. Yang sebetulnya Alkitab itu gak concern untuk menjawab itu. Saya percaya kalau sudara di sini sudah ikut SPK berkali-kali. Pak Jetro, saya, dan yang lain-lain. Kita sudah sering sekali ingatkan sudara waktu kita baca firman Tuhan. Sudara jangan tanek pertanaan-pertanaan yang gak ada perluna. Yang gak akan menjadi berkat. Yang akhirnya gak membuat sudara bertumbuh. Tapi sekedar untuk mengisi dan memuaskan kuriositasmu. Kuriositas itu gak tentu sikap hati yang benar. Cuma mau isi otak saja. Gak bertumbuh saya yakin. Cuma isi otak. Misalnya kalimat ini. Apakah ini? Apa sih ini? Mungkin sudara juga bisa pertanian. Apa ya ini? Ini apa sih sebetulnya? Scientifically speaking ini apa sih sebetulnya? Mungkin sudah pernah dijelaskan juga oleh Pak Jetro. Sudara bisa baca komentari juga. Ini kalau secara natural. Penjelasannya kemungkinan besar adalah eksudan. Yaitu eksudannya dari kutu-kutu yang suka hinggap atau berada di pohon-pohon tamariska. Pohon-pohon tamariska itu banyak sekali di padang gurun sinai. Jadi ada pohon-pohon tamariska, ada kutu-kutunya dan sebagainya. Kutu-kutunya itu untuk melakukan cairan. Ini kemungkinan itu. Tapi Alkitab gak tertarik sama sekali ngomongin ini. Bukan berarti sudah tidak boleh menyelidiki sains. Silakan belajar sains. Tapi sudah membaca di dalam bagian ini. Waktu orang Israel tanya apakah ini? Musa menjawab, gini loh ya. Ini ada pohon-pohon tamariska. Pohon-pohon tamariska ini ada kutu-kutu-kutu-kutu. Kutu-kutu-kutu ini mengeluarkan cairan. Nah inilah cairan yang dihasilkan oleh kutu-kutu. Musa gak ngomong itu. Tidak. Itu penjelasan saintifik. Boleh saja menarik penjelasan seperti itu. Tapi ini gak membawa kemana-mana. Yang membawa kemana-mana, yang membawa kepada pengenalan akan Tuhan adalah jawaban Musa. Sudah perhatikan ya. Musa berkata, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Apa bedanya? Apa bedanya mengatakan kalimat ini dengan menjelaskan pohon tamariska? Lalu kemudian kutu-kutu, ini eek, dan sebagainya penyelidikan saintifik. Sekali lagi ya. Saya bukan hostile terhadap sains. Bukan gitu. Tapi bagaimana melihat dunia natural ini ya. Sebagai pemberian Tuhan. Sebagai yang diberikan Tuhan. Kepadamu. Kepadamu dan kepadaku. Inilah yang menjawab sungut-sungutnya mereka. Kalau Musa menjelaskan dengan bahasa saintifik, gak menyelesaikan sungut-sungut. Ya tetap sungut-sungut juga. Ya oke. Jadi penjelasan natural. Oke. Saya mengerti sekarang secara natural berarti ini. Jadi ini kayanya juga gak ada hubungan dengan Tuhan. Mereka gak diajak untuk merelasikan diri mereka kepada Tuhan. Sang pemberi yang memelihara kehidupan mereka. So what? Untuk apa? Penjelasan-penjelasan natural seperti itu. Sudara boleh saja belajar sains. Tapi kalau saudara gak semakin kagum kepada Tuhan. Kalau saudara gak semakin beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara gak semakin melihat kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Sudah pengetahuan-pengetahuan itu. Sekali lagi ya. Musa mengatakan. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kamu yang terus bersungut-sungut. Bersungut-sungut terus. Tidak percaya. Berpikiran jahat terhadap Tuhan. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Roti yang diberikan Tuhan kepadamu. Satu sisi ada pemberian Tuhan. Di sisi yang lain ada perintah. Ada perintah. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemana. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ada takeran ya. Berkat Tuhan satu hal. Berkat Tuhan bukan mengundang kita untuk melampiaskan nafsu. Berkat Tuhan itu ada takaran. Ada takarannya. Dan ini baik untuk kita. Kalau Tuhan tidak kasih takaran. Sudirah dan saya likely akan kacau kehidupannya. Dealing dengan berkat Tuhan. Kalau kita tidak sesuai dengan takaran. Apapun. Sudirah bisa ngomongin apapun. Over-eating. Misalnya. Over-mengumpulkan. Over-mengumpulkan. Over-eating. Atau over-sleeping. Apalagi saya. Over-talking. Over-eating. Orang yang over-eating. Makan terlalu banyak. Dia itu spiritual appetite-nya akan hancur. Perhatikan kehidupannya Esau. Esau itu. Yang dia pikir itu cuma makanan untuk perut. Kuali yang berisi daging. Itu yang dia pikirkan. Akhirnya spiritual appetite betul-betul hancur. Dia dengan gampang sekali dia buang. Itu hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Abstrak lah buat saya. Yang konkret itu ini loh. Kuali kosong. Dapurnya tidak ada. Tidak ada api. Gimana sih? Ngomongin berkat Tuhan. Apa itu semuanya? Tidak jelas itu. Itu spiritual add-on. Yang konkret di dalam kehidupan ini adalah dapur ini loh. Mesti ngepul. Akhirnya apa? Dia tidak ada spiritual appetite. Bedanya Yaakub dengan Esau. Yaakub bukan orang sempurna. Jelas ya. Yaakub membaca di dalam akhirnya. Banyak sekali kelemahannya. Tidak kalah berdosa sebetulnya dengan Esau. Tetapi apa yang ada pada Yaakub yang tidak ada pada Esau? Yaitu spiritual appetite. Itu yang ada pada Yaakub. Esau itu tidak ada spiritual appetite. Dia tidak mau tahu dengan dunia rohani. Buat dia as good as nothing. Itu tidak eksis. Overeating, oversleeping, overwork, anything. Itu mematikan aspek spiritual. Kita boleh saja makin tajam, makin tajam, makin tajam di dalam nuansa secara fisik, secara jasmani. Tapi itu ternyata tidak membawa kita kepada kedalaman estetik. Pinjem istilahnya Pak Yadi baru kemarin rabuh. Ini apa? Bahas tema itu. Tidak membawa kita kepada kedalaman estetik. Untuk bisa mencerna dan menikmati nuans yang disediakan Tuhan di dalam dunia rohani. Ini perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus kan nanti sudah ada makan. Ini perjamuan kudus. Saya tidak mau overinterpret bagian ini. Anyway, kan tidak boleh over semuanya. Termasuk overinterpret juga tidak boleh. Mungkin memang agak kebetulan. Mungkin alasannya bukan alasan teologis, tapi alasan praktis. Tapi saudara tahu, waktu kita perjamuan kudus, saudara cuma terima secuil roti dan beberapa tetes anggur. Tidak ada orang bisa rakus di perjamuan kudus. Tidak ada. Salah satu hamba Tuhan kita pernah cerita. Di daerahnya tempat dia berasal. Saya tidak usah sebut daerahnya. Itu orang memang suka minum anggur. Suatu minum anggur. Minum anggur itu kalau di sini kan sudah dibatis, ditaker. Ini ada baik. Sudah tahu ada praktis perjamuan kudus. Itu orang minum dari cawan. Minum dari cawan. Itu adalah challenge juga. Waktu orang minum dari cawan. Karena ini kan tidak ditaker. Tapi ada orang yang terus kemudian ikut perjamuan kudus. Dia memang suka minum. Lalu waktu dia minum, dia keterusan. Kayaknya dia mau habisin semua. Eh, ini perjamuan kudus. Lalu akhirnya mesti bagi-bagi. Dia lupa kalau mesti dibagi-bagi. Kalau kita pakai cawan, bisa ada kemungkinan. Sudah seperti itu. Sudah pakai yang model kita di sini. Sudah tidak bisa. Itu over drinking and over eating. Karena tidak bisa. Orang rotinya cuma segitu. Anggurnya cuma berapa tetes saja. Ini minimum ya. Bare minimum. Maksudnya di dalam takeran ini. Sudah tidak ada kemungkinan untuk over eating and over drinking. Ada keindahan ya. Saya bilang. Ada keindahan. Sudah dilatih untuk peka. Ini bukan tentang makan rotinya dan minum anggurnya. Tapi ini adalah tentang makan daging kristus yang sangat mengenyangkan itu. Yang tidak ada habisnya. Dan tentang minum darah kristus itu sebetulnya yang mau dikejarkan. Di sana sebetulnya. Ditunjuk itu di sana. Bukan tentang makan rotinya dan minum anggurnya. Karena kalau itu ya. Itu cuma terbatas. Sudah tidak akan puas sekali ya secara jasmani. Tapi memang ini dipersiapkan minimum saja. Untuk membawa kita kepada spiritual realm. Yang tidak habis-habis diminum dan dimakan. Itu adalah tubuh kristus dan darah kristus sebetulnya. Spiritual appetite ya sekali lagi ya. Masuk ke dalam dunia rohani. Hati-hati ya di dalam kehidupan over. Kalau bukan over lalu apa ya? Ya moderate lah. Moderate. Moderate. Tapi mungkin Sudir bilang. Tapi kalau moderate itu. Kayaknya banyak ya. Ajaran mengajarkan moderate. Enggak uniquely Christian. Betul sih. Aristotle sudah mengajarkan tentang hidup moderasi. Itu enggak uniquely Christian. Di agama-agama lain. Banyak sudah mengajarkan hidup moderate. Memang bukan cuma Christian. Tapi hidup moderate di dalam pengertian Kristen itu apa? Yang membedakan. Hidup moderate itu bukan an end in itself. Bukan. Sudirnya bukan hidup moderate demi hidup moderate itu sendiri. Bukan. Sudirnya bukan hidup moderate supaya badan agak langsing. Bukan. Sudirnya hidup moderate supaya lebih bisa mengenal alat ritunggal. Sekali lagi ya. The end. The goal itu adalah pengenalan akan alat ritunggal. Karena orang yang over eating. Over drinking. Over sleeping. Over worrying. Over shopping. Over apapun lah. Itu orang-orang itu enggak bisa mengenal Tuhan. Enggak bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ini. Karena dia dibutakan. Dibutakan dengan urusan-urusan just money. Yang dia semuanya itu over. Over working. Over shopping. Over sleeping. Over resting. Over traveling. Dan seterusnya. Dan seterusnya ini membutakan seseorang. Membawa dia itu enggak bisa mengenal Tuhan. Enggak bertumbuh di dalam pengenalannya kepada Tuhan. Maka sekali lagi ya. Tuhan kasih takeran di sini. Tuhan kasih takeran. Ini demi kebaikan umat Israel. Bukan karena Tuhan itu rada pelit. Bukan karena dia kurang royal. Atau kurang generous. Atau enggak terlalu rela. Atau dia kayak enggak seneng ya. Kalau orang itu bahagia. Bukan karena itu. Tetapi supaya saudara dan saya. Supaya jemaat Israel. Supaya orang-orang Israel. Ini boleh semakin mengenal Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu jangan mencelakakan mereka. Tapi membawa mereka kepada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Maka sudah membaca di dalam bagian ini. Again. Ada takeran. Takerannya. Ya. Seperti dijelaskan di sini ya. Tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemana. Segomer seorang. Menurut jumlah jiwa. Ada komentar. Saya tertarik. Mungkin agak minor ya komentar ini. Dia bilang seperti ini. Sebetulnya ini ya. Takerannya itu segomer seorang. Enggak dibedakan. Mau itu dewasa atau anak-anak. Jadi misalnya. Sekema katakan ada 10 orang. Mungkin 7 dewasa. 3 anak-anak. Atau mungkin 3 dewasa. 7 anak-anak. Ya pokoknya 10 gomer gitu kan ya. Sudah mengerti ya. Implikasinya apa ya. Silahkan atur sendiri ya. Gak harus persis legalistik. Kaku ya. Segomer itu satu orang. Ya lu bagi sendirilah. Ini urusan household ya. Ada fleksibilitas gitu. Anak-anak kan biasanya makan gak sebanyak orang dewasa. Betul kan Soe ya. Kecuali orang dewasanya sakit gitu ya. Lain lagi gak kepengen makan gitu ya. Tapi kalau yang normal kan orang anak-anak akan makan lebih sedikit daripada orang dewasa. Sangat ada kemungkinan. Orang dewasa itu boleh makan lebih daripada segomer ya. Daripada sisa anak-anak yang tadi gak habis itu ya. Boleh dimakan orang dewasa. Atau raja gitu. Bukan strictly segomer seorang gitu misalnya. Aturannya itu sebetulnya seisi kema. Ini pengaturan satu household ya sebetulnya. Ini satu keluarga. Satu kema gitu. Ada yang makan lebih banyak, membutuhkan lebih banyak. Ada yang gak terlalu segitu perlu sampai segomer. Silahkan makan lebih sedikit. Tapi ya boleh di-share kepada yang lebih membutuhkan. Atur-atur aja Soe ya. Pengaturan Tuhan itu bukan pengaturan apa ya Soe ya. Sampai membuat kita sampai tercekik gak bisa lagi ada Christian freedom gitu misalnya. I think itu paranoid ya. Nada paranoid dan pikiran jahat terhadap Tuhan. Pengaturan Tuhan ya. Ada tetap space kok Soe ya. Ada ruang untuk kita tetap bergerak sebetulnya. Sudah kita pernah mengutip perkataan Agustinus yang terkenal itu ya. Love your God and do whatever you want. Itu kalimat berani sekali ya Soe ya. Do whatever you want. Tapi dia benar sih. Karena ada kalimat pertama. Love your God. Kalau kita mencintai Tuhan kita dengan segedap hati, segedap akal budi, segedap kekuatan, segedap jiwa. Maka lakukanlah apa saja yang menurut kehendak hatimu. Itu pasti oke gitu. Ada space ya. Ada ruangan yang luas untuk bergerak gitu. Kekristenan itu bukan gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Sempit sekali gitu. Ya oke lah. Ada bagian lain yang bicara tentang jalan sempit betul gitu ya. Tapi kita bicara lain kali bagian itu. Cuma menggambarkan kekristenan sebagai yang ini gak boleh itu, gak boleh itu. Legalistik banget ya. I think itu bukan kekristenan lah. Itu ajaran manusia. Sebenarnya melihat di dalam bagian ini ya. Ada pengaturan ya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya ya. Bagaimana hitungannya segomer seorang ya. Setelah itu ya. Silahkan siapa yang makan lebih banyak, siapa yang makan lebih sedikit ya. Kamu tahu sendirilah di dalam hal ini. Ini ya komentari minor yang buat saya menarik. Setelah itu membaca di dalam bagian berikutnya ya. Mungkin kita agak bisa salah mengerti waktu disitu dikatakan mereka menakar dengan gomer. Lalu terus kemudian orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kalau kita gak baca di dalam konteksnya kita bisa pikir ada orang yang mengumpulin buah anak ya. Tiba-tiba menciut gitu ya. Tiba-tiba menciut. Jadi ada orang yang mengumpulin sedikit karena dia kurang sama Tuhan ditambah. Jadi ajaib menambah sendiri gitu ya ukurannya. Bukan itu saya maksudnya gitu. Waktu disini dikatakan orang yang mengumpulkan banyak. Ya itu orang yang seisi kemahnya orang lebih banyak. Yang seisi kemah orang lebih banyak. Tentu dia mengumpulkan lebih banyak. Dan yang mengumpulkan lebih banyak itu gak kelebihan. Ya karena memang jumlah orangnya juga banyak kan. Tapi di seisi kemah yang orangnya sedikit pasti mengumpulin secara gomernya. Juga lebih sedikit kan ya. Orang yang mengumpulkan sedikit juga tidak kekurangan. Karena apa? Ya karena sudah ditaker oleh Tuhan. Mengikuti takeran Tuhan itu sih. Gak ada yang sampai berkelebihan. Tapi gak ada juga yang sampai berkekurangan. Itu pas. Sudah kadang di dalam kehidupan kita ya. Kita itu ini by the way. Saya disclaimer dulu ya. Ini bukan berarti sudara gak boleh maju ya. Bukan itu poin saya. Tapi kadang-kadang itu kita kepingin melampaui takeran kita ya. Kita gak tahu bahayanya gitu. Sudara kalau sudah dikasih power ya. Yang lebih daripada hari ini gitu. Mungkin kita bisa jadi orang jahat gitu. Mungkin kita bisa jadi orang yang abusing power ya. Dan Tuhan tahu karena kita gak tahan. Dengan kuasa. Jadi sudara ya sudah. Takerannya segini saja gitu. Kita gak pernah tahu ya suya. Kita akan jadi seperti orang apa gitu. Sudara ingin kenapa ya. Saya gak bisa ini ya. Punya uang sampai segini gitu misalnya. Kenapa saya segini. Kita gak pernah tahu suya. Kalau uang kita segitu kita jadi apa gitu. Mungkin kita binasa setelah itu. Karena punya uang segitu itu. Tuhan tahu ya takeran setiap orang. By the way sekali lagi suya. Ini jangan salah tafsir ya. Saya bukan mengatakan oh sudara jangan bertumbuh. Sudara jangan berkembang. Pokoknya segini saja status quo. Bukan suya. Ini bukan justification status quo. Bukan itu maksud saya. Tapi bahwa Tuhan mengenal takeran setiap orang. Dan gak usah iri suya sama orang lain. Gak usah banding-banding. Karena kita gak tahu kalau kita dikasih porsi seperti itu. Di dalam perumpamaan talenta itu ada kalimat yang menarik. Dikatakan ya waktu satu diberikan lima talenta. Yang lain dua talenta. Yang satu itu satu talenta. Terus kemudian ada kalimat. Masing-masing menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupannya suya. Coba suya. Orang kalau kesanggupannya satu talenta. Lalu dia dikasih lima talenta. Apa gak kacau suya? Apa dia akan masuk ke dalam penghakiman yang kacau nanti gitu? Dia memang gak bisa mengolah lima talenta. Tapi dipaksa dikasih lima talenta. Apa gak berantakan hidupnya gitu? Untuk apa suya seperti itu? Lalu terus orang kasih satu talenta. Kenapa saya gak lima talenta? Yang gak lima talenta? Saya satu talenta. Saya rasa sepi. Insecure. Iri hati dan sebagainya. Ini orang yang gak mengerti kedaulatan Tuhan. Orang yang gak mengerti takeran yang diberikan Tuhan itu pas. Tepat suya. Tepat. Sekali lagi ya. Untuk kesekian kali ya. Ini bukan justification itu status quo. Karena kehidupan Kristen itu bukan statis suya. Tapi dinamis ada pertumbuhan. Tapi meskipun dinamis setiap saat itu selalu ada takeran ya suya. Ada takeran. Pinjemisinya patong. Kesempurnaan untuk hari ini itu ada takeran ya suya. Kesempurnaan hari ini. Nanti lain kali lebih sempurna lagi. Tapi ada takeran kesempurnaan hari ini itu ada gitu. Ada takeran yang persis yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak perlu menjadi serakah. Bagian terakhir ya. Ayat 19. Ayat 20 ya. Sudah. Atau sebelumnya ya. Tadi kan kita bicara waktu. Ini ya. Waktu mereka mendengar takeran yang diberikan Tuhan. Itu mundur sedikit ya suya. Ayat 17. Dikatakan bahwa demikianlah diperbuat orang Israel. Ya berarti mereka ini taat ya suya. Sampai disini ya. Sampai ayat 17. Bahkan sampai ayat 18 ya. Itu gambaran itu positif. Jadi mereka itu mengikuti pengaturan Tuhan. Takeran yang diberikan Tuhan. Mereka mengikutinya. Sampai disitu ya. Tapi terus kemudian waktu kita mulai membaca ayat 19. Ternyata ada peraturan yang dilanggar disitu. Musa berkata kepada mereka. Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. To be precise ya suya. Kadang-kadang kita bisa salah ingat. To be precise. Ini mereka bukan mengumpulkan lebih suya. Karena ini nanti kalau kita tafsir mereka mengumpulkan lebih. Kita bisa bentur dengan ayat 17 dan 18. Ayat 17 mengatakan demikian diperbuat orang Israel. Berarti mereka ini taat suya. Di dalam mengumpulkannya itu mereka tidak berlebihan pengumpulannya ya. Otherwise kan ayat 17 akan jadi keliru dong. Dan ayat 18 mengonfirmasi sekali lagi. Bahwa mereka mengikuti takran itu ya. Jadi memang setiap orang satu gomer ya. Sudah diikuti. Tapi ini bukan berarti tidak bisa lebih kan suya. Pengumpulannya itu sudah benar gitu. Tapi waktu makan boleh dong suya. Orang makan tidak habis ya boleh dong. Masa kan tidak ada pengaturan. Kamu bagaimanapun harus selalu habis ya. Mau kenyang tidak kenyang atau apa. Pokoknya habis saja gitu ya. Tidak boleh ada sisa sedikit. Tidak ada kan suya. Pengaturan itu tidak ada. Jadi boleh tidak habis sih. Nah ini loh. Setelah tidak habis itu apa gitu. Ternyata suya ada pengaturan. Kalau tidak habis itu tidak boleh dimakan. Menarik ya suya bagian ini ya. Ini seperti kecil ya. Tapi sudah melihat ya. Di dalam Exodus sendiri. Kita baca di Exodus 12. Ayat 10 ya. Ini dalam perjamuan pasca. Kita membaca Exodus 12 ya. Exodus 12 ayat 10. Saya bacakan. Sekali lagi. Ini adalah tentang perayaan pasca ya. Saya baca ayat 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi. Kamu bakarlah habis dengan api. Sudah ada pengaturan suya. Tentang leftover ya. Tentang makanan sisa. Makanan sisa itu suya harus dibakar. Gak boleh dimakan besoknya gitu. Sekali lagi ya. Ini bukan karena persoalan over gathering. Bukan. Karena sudah sudah baca di ayat 17-18. Mereka mengikuti kok takerannya gitu. Tapi mengikuti takerannya bukan berarti habiskan makannya gitu. Masih ada sisa. Nah pertanyaannya sisa ini lalu bagaimana gitu. Namanya orang sayang gitu ya. Saya itu orang Jawa. Di Jawa Timur itu ada istilah nyoso. Saya gak tahu bahasa Indonesia. Nyoso itu adalah barang-barang itu disimpen. Padahal gak perlu gitu ya. Ntar beli apalah disimpen lah apa. Disimpen botol ini. Akhirnya gak karu-karuan. Makin lama makin banyak gitu ya. Itu orang yang suka nyoso namanya gitu ya. Apa itu bahasa Indonesia? Kita suka kumpulin yang sebenarnya kita gak perlu gitu. Nah ini berurusan dengan leftovers ini bagaimana gitu. Apa sih sebetulnya yang mau diatur oleh Tuhan? Disini kita akan membaca waktu sisa sampai pagi itu ya. Akhirnya yang terjadi adalah makanan itu berulat dan berbau busuk. Berulat dan berbau busuk. Ini berkat dari Tuhan loh. Masa berkat dari Tuhan kok bisa berulat gini ya? Ini jangan-jangan kawe atau apa ya. Ini beginian dari mana sih ini sebetulnya gitu. Ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Dari Tuhan. Ini asli dari Tuhan. Benar-benar Tuhan yang menyediakan. Tapi berkat Tuhan itu sekali lagi ya. Itu diberikan Tuhan itu sesuai dengan takeran hari itu. Saudara gak bisa simpan berkat Tuhan hari itu untuk hari besok. Hari besok itu ada kesusahannya sendiri. Sound familiar ya? Berapa related bagian ini dengan Matius 6 gitu. Hari ini ada berkat untuk hari ini. Besok kita minta lagi mendapatkan anugerah Tuhan yang segar. Yang selalu baru tiap bagi. Bukan anugerah Tuhan kemarin. Bukan kesetiaan kemarin. Bukan kesetiaan Tuhan yang dikeluarin dari freezer. Bukan. Ini kesetiaan Tuhan yang segar sekali lagi. Kenapa makan makanan kemarin? Kurang fun itu ya. Dan kehidupannya gak terlalu fun kayak begini. Ini berakibat kepada ibadah kita kepada Tuhan. Orang yang gak mengalami kesetiaan Tuhan setiap hari selalu segar selalu pagi. Ibadahnya juga gitu lah. Gak segar setiap hari. Dia bersyukurnya rada mekanistik, klise. Politically correct gitu misalnya ya. Theologically correct perhaps. Tapi ya gak betul-betul dalam hati nih. Karena apa? Karena pengalaman itu pengalaman 7 hari lalu. Oh perhaps pengalaman 7 tahun lalu gitu. Lalu saya mesti mengingat-ingat, mesti bersyukur sekarang. Itu pengalaman sudah 7 tahun lalu. Come on lah. Tuhan bukan itu. Tuhan itu memberikan kepada pengalaman rohani itu setiap hari. Tadi kita berdoa-doa Bapak kami kan. Give us this day our daily bread. Bahasa Indonesia agak sedikit bebas. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebetulnya kalau mau diterjemahkan lebih dekat ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami hari ini. Makanan kami hari ini. Our daily bread. Roti hari ini. Makanan hari ini. Nasi hari ini. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan takran hari ini. Lalu besok bagaimana? Ya besok saya doa lagi lah. Besok saya doa lagi. Saya minta lagi. Dan Tuhan akan beri lagi. Dan saya akan kagum lagi. Dan saya akan bersyukur lagi. Bersyukurnya saya besok itu karena urusan besok. Karena pertolongan Tuhan besok. Dan bukan karena hari ini. Gak ada pertolongan Tuhan yang gak hadir. Sehingga kita mesti recall. Kapan ya terakhir Tuhan tolong saya? Tahun berapa ya Tuhan tolong saya? 2017. Sudah lama sekali. Lalu kita masih bersyukur pada tahun 2022. Untuk pengalaman rohani 2017. Review 500. Agak repot kali ya. Mendingan kita cari-cari kali ya. 2018 ada peristiwa reformasi apa. 2019 ada peristiwa reformasi apa. 2020 ada peristiwa reformasi apa. Dan seterusnya. Sehingga waktu bersyukur. Ya memang bersyukur untuk tahun itu. Bukan bersyukur untuk 3 tahun, 4, 5 tahun lalu. Sekali lagi ya. Give us this day our daily bread. Di dalam doa Bapak kami. Tuhan mengajar kita untuk bergantung kepada dia. Selain kebergantungan. Kebergantungan itu apa? Ini bukan karena Tuhan insecure gitu ya. Tuhan seperti kayak lebih senang kalau orang bergantung. Karena kalau dia enggak dibergantungi. Terus kayaknya gimana tersinggung. Bukan. Itu demi saudara dan saya. Karena waktu kita bergantung kepada Tuhan. Kita tuh ada relasi. Waktu ada relasi berarti kita ada kehidupan. Tuhan memberikan berkat itu cukup. Satu hari. Dan ini kita enggak boleh simpan. Karena itu berulat dan berbau busuk. Kerohanian kita bisa berulat dan berbau busuk. Kalau kita simpan berkat Tuhan. Tuhan yang cukup itu. Yang kita bisa taruh freezer. Dan bersama dengan itu. Perhaps unconsciously. Kita bilang. Bye-bye Tuhan. Vouchermu cukup untuk tujuh hari. See you next week gitu misalnya. Oh enggak sih. Tidak gitu. Itu bukan Tuhan yang kita percaya. Bukan gitu. Tuhan yang kita percaya itu mau berhubungan. Dengan saudara dan saya. Setiap hari. Setiap hari. Bukan tujuh hari sekali. Karena berkata Tuhan. Cukup untuk tujuh hari. Mungkin memang bisa cukup gitu. Tapi Tuhan enggak menghendaki itu. Dibuat berulat dan berbau busuk. Supaya bisa mencium setiap hari itu keharuman Tuhan. Bukan makanan ini yang bisa busuk ini. Ini bisa busuk ini. Ini bukan yang kamu gantungi. Bukan itu. Bukan. Itu berulat dan berbau busuk. Satu hari saja cukup gitu. Tetapi Tuhan itu kekal. Kristus itu kekal. Roti ini bisa rusak. Karena itu kita selesai. Kita enggak simpen di mana begitu ya. Tidak gitu. Benar-benar bisa rusak. Dan itu membahayakan. Tapi Tuhan waktu memberikan roti ini. Itu dia mencegah penyakit. Sudah diatur oleh Tuhan. Supaya enggak ada disease di dalam kehidupan orang Israel. Masa mereka masih makan yang sudah berulat dan berbau busuk. Tapi yang lebih menakutkan daripada ini. Adalah spiritual disease. Penyakit rohani. Waktu orang berhenti bergantung. Waktu orang berhenti mengalami kesegaran Tuhan. Yang memberikan kasih setiannya setiap hari baru. Waktu ini berhenti. Terjadilah kebusukan juga di dalam kehidupan seseorang. Perhaps poin yang terakhir. Kenapa Tuhan menyiapkan berkat ini hanya untuk satu hari. Supaya orang Israel juga setiap hari boleh berbahagiaan. Di dalam mengumpulkan itu ya. Ini indah loh saya bagian ini. Karena bekerja itu meaningful. Bekerja itu meaningful. Tuhan memberikan tanpa campur tangan kita. Ya tentu dia bisa gitu. Tuhan memberikan mana. Enggak usah dikumpulkan. Giriran kita. Menguap pagi-pagi. Tiba-tiba itu terbang masuk ke polut kita gitu ya. Itu kayak ada satu komedien bicara tentang kehidupan di Amerika yang semuanya serba. Mau apa itu. Mau instan ya. Amazon Prime gitu. Pernah-pernah lihat gak? Gak pernah ya. Dia bilang kalau bisa Amazon now. Itu tunggu berapa jam. Kelamaan mesinnya saya klik ya. Dalam itu kan detik sudah sampai di tangan saya gitu. Karena orang suka banget dia dengan instan gitu. Orang suka banget dengan pemberian Tuhan. Seolah gratia yang dia gak usah ngapa-ngapain. Sudah itu bukan kekristianan saya. Itu bukan teologi reform. Itu ajaran fatalisme ya saya. Itu ajaran untuk mendukung orang-orang malas sebetulnya gitu. Lalu mengatasnamakan panggil teologi kasih karunia. Ngawur saya itu. Itu gak ada hubungannya dengan teologi kasih karunia. Teologi kasih karunia yang sudah baca di sini ya. Itu roti betul-betul dari Tuhan ya. Kalau Tuhan gak memberikan. Gak ada yang bisa dimakan. Tuhan memberikan ya. Tapi terus kemudian orang Israel itu diajak untuk mengumpulkannya. Dan itu juga setiap hari. Setiap hari perlu mengumpulkan. Kenapa ya Tuhan memberikan kemungkinan ini ya. Bukan sekali lagi ya. Bukan karena Tuhan kok gak seneng ya. Kayaknya kalau saya nganggur gitu. Aduh pikiran jahat lagi, pikiran jahat lagi gitu. Tuhan mau memberikan meaning di dalam kehidupan saudara waktu saudara bekerja. Orang kalau gak mendapatkan meaning di dalam pekerjaan lagi ya. Dia gak mengerti kekristenan berarti gitu. Saudara kalau merasa hidup saudara lebih meaningful dengan saudara diem-dieman nonton Netflix 12 jam sehari gitu ya. Terus tidurnya bisa panjang dan sebagainya. Terus saudara disuapin dan sebagainya. Itu mungkin saudara stroke kali. Gak tau lah. Itu saudara sudah sakit namanya gitu. Tapi kalau kita sehat, ya kita gelisah dong harusnya dengan kehidupannya seperti itu. Mana enak sih kehidupan di karantin 10 tahun gitu misalnya. Keadaan vegetatif ya. Yang semuanya masih ditopang oleh orang lain. Itu gak ngapa-ngapain. Saudara mau kayak gitu gitu maksudnya. Saya gak sedang menyinggung orang yang benar-benar sedang vegetatif ya. Bukan itu poin saya gitu. Apakah itu kehidupan yang kita dambakan? Financial freedom sampai gak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Kenapa Tuhan memberikannya itu cukup untuk satu hari. Dan lewat satu hari itu menjadi berulat dan busuk ya. Karena Tuhan mau melibatkan saudara di dalam pekerjaannya. Termasuk pekerjaan yang kita bilang sola gratia itu gitu. Meskipun ini sola gratia solely by God's grace. Tapi tetap Tuhan itu mau melibatkan kita di dalamnya. Kita bersyukur saja. Untuk itu. Bahkan ya untuk urusan kita sendiri Tuhan juga mau melibatkan. Ini pekerjaan kan. Pekerjaan ini mengumpulkan siapa yang makan. Mereka sendiri kan sebetulnya kan. Seisi kema mereka kan. Ini pun adalah sesuatu yang lebih indah. Kalau orang itu ada bagiannya daripada gak ada bagian sama sekali. Kalau gak ada bagiannya semuanya Tuhan. Tuhan yang kasih. Saya gak ngamain-ngamain dan sebagainya. Saya diem saja gitu. Saya nyantai di rumah dan sebagainya. Sekali lagi ya. Bukan kekristenan. Jadi banyak aspek ya kalau kita melihat disini. Kenapa ya Tuhan memberikan berkat itu untuk satu hari saja. Dan bukan bisa tahan untuk berhari-hari. Bisa disimpan di freezer dan seterusnya. Sudara dan saya kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan itu hari demi hari. Kita bersyukur kepada Tuhan juga hari demi hari. Kita kagum kepada Tuhan juga hari demi hari. Sama seperti kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Ucapan syukur saudara, kekaguman saudara itu harusnya selalu baru. Setiap hari harusnya itu selalu baru. Kita gak perlu recall yang terlalu jauh. Karena setiap hari itu ada pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saudara. Dan berhentilah bersungut-sungut. Lihatlah Tuhanmu. Tuhanmu yang mengasihi engkau dan saya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan dan sebentar kami akan menikmati Tuhan yang menjamu kami. Bukan dengan roti yang bisa berulat dan menjadi busuk. Tapi dengan tubuhmu yang mulia, yang suci. Dan dengan darahmu yang kudus. Kami bersyukur karena kami yang tidak layak. Kami boleh diundang untuk semeja dengan engkau. Masuk ke dalam perjamuan yang Tuhan sediakan. Dan kami berharap sama seperti Tuhan sudah memberikan dirimu kepada kami. Dan kami nikmati kami memohon anugerah Tuhan. Supaya kami juga boleh mempersembahkan kehidupan kami. Boleh dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Berkati jemaatmu. Tuhan mempertumbuhkan kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.